Halo, hai, yipi, bisa kanva with kanioni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari kanioni Pada video kali ini, aku mau ajarin teman-teman untuk bikin teks 3D efek menggunakan kanva free 3D efek ini bisa kalian pakai di segala jenis font yang ada di kanva Dan kalian cuma perlu kanva free aja loh Tonton udah lihat contoh hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke kanva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Di sini, teman-teman sebenarnya bisa pilih template apapun yang ada di kanva Kalau teman-teman mau mendesain dulu, kemudian kalian masukin teks, itu juga boleh banget ya teman-teman Sebagai contoh, di sini aku akan pilih salah satu template yang ada di kanva aja Aku akan pilih template yang presentasi aja, supaya lebih jelas dilihat sama teman-teman ya Oke deh, anggaplah di sini adalah lembar desainnya kita Tonton hanya perlu masukin teks, kita klik aja at the heading Tonton boleh pilih dulu font yang ingin kalian pakai Tapi, hindari menggunakan font yang jenisnya tipis atau yang jenisnya script ya teman-teman Di sini kalian bisa pilih beberapa jenis font yang kesannya itu agak bold dan juga agak bubble-bubble gitu teman-teman Contohnya font nektarin Yang ini nih, kemudian kita perbesar dulu Kita taruh di bagian tengah dari desainnya kita Tonton bisa ganti dulu aja dengan kata-kata yang mau kalian pakai Misalkan aku mau pakai love Ini untuk teksnya sudah aku masukkan, Tonton bisa ganti juga warnanya sesuai keinginannya kalian Misalkan di sini aku mau pakai warna pink Setelah itu, Tonton masuk ke bagian apps Kemudian kalian scroll sampai kalian melihat yang namanya draw Fitur draw ini sayangnya cuma tersedia di kanva web Untuk kanva aplikasi belum ada ya teman-teman Kita klik dulu aplikasinya Kemudian teman-teman pilih yang marker Untuk yang pertama, kita akan pilih warna putih terlebih dahulu Tonton bisa atur aja size dari markernya sesuai keinginannya kalian Selanjutnya, kalian goreskan aja marker tersebut ke area dari teksnya teman-teman Kalau seandainya teman-teman salah menggoreskan markernya Kalian bisa klik aja undo Atau kalian bisa klik ctrl z di keyboardnya kalian Kemudian kalian goreskan lagi yang lainnya Kemudian kalian klik done Setelah itu, kalian perhatikan di bagian atasnya Apakah tulisannya ini masih saving pause atau udah berhasil tersimpan Kalau masih saving pause, jangan kalian lanjut desain Yang ada nanti error desainnya teman-teman Nggak kesimpan perubahannya Kalau misalkan udah gambarnya seperti ini Ada gambar awan dan ada checklistnya Tandanya desainnya teman-teman udah selesai disimpan sama kanva Next, kita masuk lagi ke bagian draw Di sini kita pilih lagi yang marker Tapi, di sini kita nggak akan pakai warna putih Teman-teman bisa klik tanda tambah Kalian klik tanda tambah lagi Dan kalian pilih eyedropper Kalian arahin aja ke fontnya kalian Kemudian kalian geser bagian warnanya itu Ke arah yang lebih gelap Setelah itu, kalian klik ok Dan kalian atur size-nya Setelah itu, kalian goresin aja di area bawah dari tulisannya kalian Misalkan kayak gini Kayak gini Pokoknya random aja sesuai keinginannya teman-teman Ketika teman-teman sudah selesai menggoreskan markernya Nanti goresannya teman-teman itu akan berubah menjadi sebuah image Teman-teman klik aja edit image Kemudian klik adjust Di sini kita klik aja see all Dan kalian aktifin yang blur Di sini blur-nya masih 0 ya teman-teman Kalian bisa atur aja ke sebelah kanan Sesuai keinginannya kalian Mau seberapa blur sih bagian coretannya Mau sedikit aja blur-nya atau banyak banget Itu terserah teman-teman Cuma menurut aku di tengah-tengah aja Supaya masih ada kesan goresannya Tapi nggak terlalu blur Sampai nggak kelihatan banget gitu ya teman-teman Next, teman-teman juga bisa lakukan step yang sama Untuk stroke yang ada di bagian bawahnya Di sini kita klik edit image Kemudian klik adjust Dan kita naikkan blur-nya Dan tara Untuk bagian 3D Tekstnya sudah selesai Setelah itu teman-teman bisa select dulu Semua bagian dari tekstnya teman-teman Dan kalian klik group Baru deh kalian copy paste aja Kedalam desainnya kalian Oke deh teman-teman Gimana? Simple banget kan? Untuk bikin 3D efek Di dalam tekstnya teman-teman Dan di sini kalian cuma perlu pakai Canva free aja loh teman-teman Kalian juga bisa pilih fontnya Sesuai keinginannya kalian Cuma saran dari aku Jangan yang script Atau yang jenisnya itu tipis Karena nanti efek 3D-nya tuh Nggak kelihatan di fontnya Kalau teman-teman udah selesai mendesain Atau kalian mau download aja Hasil 3D tekstnya kalian Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya sebagai PNG Kalau seandainya teman-teman Mau upload lagi Dan kalian kasih stroke Kalian bisa download Sebagai transparan background Atau kalian download Sebagai PNG Dan kalian hapus backgroundnya Oke deh segitu aja Tutorial dariku Semoga bermanfaat Ayo jangan lupa Dipraktekin juga ya teman-teman Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil desainnya teman-teman Tag aku di instagram story Dengan hashtag GoKanFashion Dan mention aku di Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial ini Kalau teman-teman ada request konten Atau tutorial lainnya Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Jangan lupa buat subscribe Dan juga like video ini ya teman-teman Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye Bye